Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Mau mungkin berawal dari iseng, gara-gara pandemi, dan lain sebagainya atau gimana nih? Sebenarnya hobi aja sih itu. Waktu tahun 2018 mulainya senang motret gitu ya. Tapi terus jadi keterusan sampai pas syuting film Terawal Tampan 2019, eh 2018, akhirnya motret juga di lokasi pakai film gitu. Terus kayaknya, wah ini bisa jadi satu tradisi nih kalau misalnya emang lagi syuting film selalu motret tapi pakai kamera film gitu kan. Karena kalau misalnya kamera film kan kita nggak bisa langsung potret kayak sebanyak mungkin terus langsung lihat gitu kan. Jadi kita harus cuci dulu, terus jadi kayak ada cerita aja. Jadi aku ngerasa kayak hobi yang bisa membuka aku ke pergaulan yang lebih luas lagi sih. Karena selalu ada obrolan, wah sama kamera film ya. Bahkan kalau misalnya terakhir tuh sebelum pandemi keluar negeri ke Singapura, motret juga terus ada yang datengin. Oh ini kameranya bagus, apa jadi ngobrol gitu. Jadi it's just a hobi sih. Tapi mungkin memang karena aku jiwanya seni gitu ya. Jadi seneng, suatu pokoknya yang njeni banget lah gitu. Iya, njeni abis kelihatan. Terus ya, jangan sih sobat netkom abis ini kita ngeliat nih, di NFT gitu ya. Ada foto-foto yang mengalami Jeremy. Zaman berikutnya, eh I just give you 1 million idea ya. Oh iya 1 million idea, oke. Nanti kalau misalnya aku survival gold value ya, aku langsung kontak sama media. Kelvin jadi nih ya. Dengan memakai kamera jadul gitu. Dan kayaknya memang menikmati orang yang sangat menikmati proses ya. Kalau kita lihat kan udah ada nih kamera yang otomatis gitu. Tapi lebih memilih kamera konvensional dengan segala ceritanya. Kamu memang orang yang apa ya, yang mungkin bisa dikatakan tidak selalu menerima sesuatu yang instan. Jadi kamu menikmati perjalanan, it's all about the journey atau gimana? Wah ini bener banget loh, kayak diingetin sebenernya kenapa aku suka. Karena mungkin ya, the process itself gitu ya. Ya harus ya kita ngeliat momen tuh, we tend to not to take it for granted gitu. Jadinya kayak kita lihat, kita rasain dulu, harus ada prosesnya juga gitu. Sebenernya kalau misalnya dari asofical standpoint of view, kayak wah emang orangnya nih tenang berproses gitu. Karena hidupnya juga penuh proses. Tapi kalau dari netizen point of view, bahasanya emang rempong aja orangnya. Dedek ya, dedek-dedek deh biasanya nih ya. Iya, senang yang ribet kan, rempong. Nah, tapi kerempongan ini sebenernya udah agak berkurang sih. Semenjak kemarin aku menikah. Jadi kalau misalnya jalan-jalan, suka pakai kamera film. Terus istri selalu bilang, aduh udah ribet-ribet pakai HP aja gitu. Balanced lah kan. Serius, diaduk kayaknya ya. Hahaha. Kalau luar begini gimana ya ini, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan kekayu ini dihenti. Tidak. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax